Halo teman-teman semuanya pada kesempatan video kali ini kita belajar tentang konsep pengulangan do while do dan while jadi seperti halnya pada konsep-konsep pengulangan video saya sebelumnya di situ saya juga sudah ngebahas tentang pengulangan for kemudian saya juga sudah ngebahas pengulangan while seperti hanya pada layar ini kemudian untuk video ini saya coba membahas bagaimana sih konsep pengulangan yang bernama do while itu baik teman-teman semuanya untuk mengetahui bagaimana konsep kerja daripada do while mari saya buat dalam sebuah file saja jadi kita buat file di dalam folder bin ini saya klik kanan kemudian saya pilih new.file kemudian saya tulis di sini adalah konsep do while oke saya sudah membuat konsep do while teman-teman semuanya file-nya kemudian saya menuliskan metode utama di dalam sebuah file ini saya akan membuat sebuah variable misalnya adalah variable x katakanlah ya variable x sama dengan 0 kemudian saya akan memulai sebuah perulangan di sini saya awali dengan menggunakan function do kemudian buka kurung tutup kurawal dan di sini nanti di sini konsep perulangan itu dibaca ya jadi konsep perulangan itu akan dibaca oleh si sistem do while di antara kurung kurawal buka ini dan kurung kurawal tutup kapan dia akan menerima perintah untuk mengulang pada saat di akhir kurung kurawal tutup ini ada satu function lagi function pasangan daripada do yaitu while kemudian buka kurung-kurung tutup nah di sini yang harus kalian buat sebuah pernyataan atau sebuah pertanyaan yang memang hasilnya adalah ya dan tidak nah apabila nilai yang dihasilkan oleh pernyataan while itu adalah ya maka si sistem akan balik lagi ke dalam do dan dia akan mengerjakan lagi apa yang kalian tuliskan misalnya saya akan membuat di sini x apabila x adalah lebih daripada 5 oke apabila x lebih daripada 5 di sini terlihat x adalah 0 kemudian dilakukan perulangan ya perulangan kemudian sebuah pertanyaan di sini apakah x lebih dari 5 oke nah apa yang dilakukan pada saat konsep perulangan ini dibaca yaitu saya mencoba untuk mencetak sebuah informasi ke dalam layar aja ya ini informasi adalah nilai dari x saya mencoba untuk membuat nilai daripada x ya jadi dolar x ini merupakan sebuah variable x yang di atas ini saya cetak saja ke dalam layar kemudian x increment oke supaya dia itu ada ujungnya kalau kalian tidak membuat increment daripada x variable x di atas ini tidak ada ujungnya dia terus meluping looping terus dia akan mencetak nilai dari x nilai dari x nilai dari x dan seterusnya nah gitu ya maka saya buat increment supaya variable ini ditambah terus oke sekarang kita lihat hasilnya bagaimana saya klik kanan on on concept 2 teman-teman semuanya kalian bisa melihat di layar yang dijalankan ini isinya adalah nilai dari 0 nilai dari 1 nilai dari 2 nilai dari 3 nilai dari 4 nah dari mana asal nilai ini kata-kata nilai dari itu sudah tidak kita bahas lagi ya karena memang istilahnya adalah nilai dari sekarang yang saya bahas adalah 0 itu dari mana logikanya seperti ini teman-teman konsepnya pada saat program itu membaca sebuah baris coding di konsep dual ini dia membaca ada metode utama di sini kemudian dia memperkenalkan ada variable x variable x sekarang nilainya adalah 0 oke berapa nilai variable x katakan lebih keras lagi berapa nilai variable x ya 0 oke sekarang nilai variable x adalah 0 kemudian dia melakukan perulangan ya tidak ada pertanyaan di sini tidak ada persuruan di sini tidak ada yang jelas dia itu berjalan seperti biasa saja dia turun ke sini x adalah 0 kemudian dia turun dan dia mencetak hal yang pertama print nilai dari x x tadi berapa? oke 0 dia akan mencetak baris pertama kemudian kondisi x saat ini adalah 0 diincrementkan menjadi 1 sehingga dia nilainya adalah 1 oke sehingga nilainya adalah 1 kemudian turun ke bawah dia ditanya apakah 1 lebih kecil daripada 5 pasti hasilnya adalah ya atau tidak ketika hasilnya mengatakan ya maka si kursor atau sistem balik lagi ke 2 kemudian mengerjakan lagi di bawahnya nilai x adalah 1 maka ditak nilai dari 1 karena memang sudah diincrementkan tadi nilai dari 1 tercetaklah baris kedua saat ini x adalah 1 ditambah dengan 1 berarti 2 kemudian di sebuah dicocokkan lagi apakah 2 lebih kecil daripada 5? ya lakukan lagi nilai dari 2 kemudian 2 increment jadi 3 3 dibandingkan lagi apakah 3 lebih kecil daripada 5? ya tercetak balik lagi ke atas dan mencetak nilai daripada 3 3 diincrementkan menjadi 4 kemudian dia mengatakan apakah 4 lebih kecil daripada 5 ya tercetak nilai daripada x oke turun ke bawah apakah kemudian 5 tadi kan 4 ya 4 oke disini 4 ya kemudian diincrementkan 4 ditambah 1 sama dengan 5 baru dibuat perbandingan apakah 5 lebih kecil daripada 5? mengatakan tidak ketika tidak dia akan berhenti dan melanjutkan penulisannya oke saya coba untuk menambahkan baris coding di setelah 2 linia selesai dengan kata selesai asumsinya teman-teman semuanya print selesai ini akan dibaca ketika ini mengatakan tidak tapi selama ini mengatakan dia dia akan mengeprint terus atau mencetak terus atau melakukan aktivitas atau melakukan kalkulasi data diantara buka kurung kurawal disini dan kurung kurawal tutur oke saya coba untuk jalan disini oke dan disini terlihat bahwasannya 1, 2, 3, 4 dan selesai nah artinya pada saat ini dibandingkan dengan mengetahkan tidak maka dia keluar daripada loop dan melanjutkan ke pembacaan program berikutnya oke apa sih yang menarik atau yang berbeda daripada dual dengan pengulangan sebelumnya perhatikan teman-teman semuanya di variable x tadi saya sudah men-setting bahwasannya 5 kemudian disini saya akan menuliskan 5 oke variable x adalah 5 sedangkan perbandingan perintahnya disuruh mengulang kalau 5 lebih kecil daripada 5 oke jadi seumpama x ini adalah 5 kemudian saya bandingkan dengan 5 jawabannya apa apakah 5 lebih kecil daripada 5 pasti jawabannya adalah tidak oke jawabannya tidak artinya apa dia tidak mau mengulang sama sekali oke dia tidak mau mengulang belum apa-apa sudah dibandingkan 5 lebih kecil daripada 5 pasti tidak tidak oke saat ini saya coba jalanin apa yang terjadi teman-teman semuanya yang terjadi adalah dia melakukan percetakan sekali yaitu nilai daripada 5 nah teman-teman semuanya yang membedakan do while dengan while dengan for apa do while akan melakukan pembacaan diantara buka kurung kurawal dengan kurung kurawal tutup ini sekali dia akan menjalankannya namun apabila pada saat dicocokkan tidak sesuai atau menyatakan tidak maka dia tidak akan membaca lagi berbeda dengan while disini perbandingannya adalah contoh pengulangan while akan di cetak ketika perbandingan ini mengatakan tidak saya contohkan ini saya jalankan dulu hasilnya bagaimana oke ini kan judul ya ini saya matikan saja supaya lebih enak dilihatnya oke mana nih oke muncul ya contoh pengulangan while contoh pengulangan while yang diulang sampai 5 kali karena disini mengatakan iya iya terus sampai 5 kali bagaimana dengan nilai yang saya tulis 5 kondisinya seperti hanya konsep while tadi variabelnya juga 5 saya akan membuat perbandingan juga 5 ya disini juga sama apakah 5 lebih kecil daripada 5 pasti tidak ini adalah hasilnya ya sekarang kalian saya coba untuk menjelankan kalian tahu apa yang tercetak tidak ada kenapa karena perintah di dalam buka kurung kurawal dengan tutup kurung kurawal ini akan dieksekusi apabila sebuah pertanyaan ini menghasilkan nilai dia tetapi pada dual dia akan melakukan proses ini dulu baru nanya apakah X lebih kecil daripada 5 tidak atau kamu mengulang lagi tidak tidak ya sudah selesai jadi pada saat selesai minimal konsep dual atau pengulangan ini sudah membaca blog program sekali tapi kalau ini kamu tidak boleh cerita atau apakah X lebih kecil daripada Y tidak ya sudah tidak akan dibaca ini kalau memang di sini menghasilkan tidak mungkin seperti itu konsepnya teman-teman semua untuk dual tenang saja di video berikutnya saya bakalan untuk membawa ke dalam sebuah kasus sebuah kasus yang memang dalam kehidupan sehari-hari ya mohon maaf mungkin ada beberapa komentar di dalam video saya itu yang merequest mas bagaimana kalau coba dong buatlah sebuah pengulangan yang sifatnya nanti itu bintang 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 atau segitiga terbaru dan sebagainya mohon maaf mungkin saya belum bisa membuat untuk video itu saya mencoba untuk memberikan contoh kasus yang lebih ke bisnis saja mungkin itu ya teman-teman semuanya oke terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa selamat menikmati